Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di SC Electro Pada kesempatan video kali ini kita akan memanfaatkan sebuah barang-barang bekas seperti ini Ini adalah barang bekas dari mesin charger yang sudah mati dan tentunya ini sudah rusak ya teman-teman Nah disini kita akan ambil beberapa komponen yang akan kita gunakan seperti ini Jika kalian mempunyai barang bekas seperti ini jangan dibuang terlebih dahulu Karena disini kita akan menjadikan sebuah alat yang sangat berguna dan tentunya ini sangat bermanfaat Oke langkah pertama kita akan cabut satu buah kapasitor yang berukuran 22 mikro 20V seperti ini Disini kita akan cabut menggunakan solder teman-teman Jika kita ingin membelinya dengan yang baru di toko elektronik ini sangat terjangkau dan sangat murah sekali ya teman-teman Dengan harga 300-500 rupiah Atau kalian bisa cari dari bekas lampu LHA ya disitu banyak sekali Kemudian kita siapkan PCB charger seperti ini Dan sebagian kita akan buang menggunakan tang potong ya teman-teman Seperti ini Jadi disini kita akan memanfaatkan USB nya Dan satu buah kapasitor yang berdekatan dengan USB ya teman-teman Nah cara ini sangat mudah untuk memotong PCB dengan menggunakan tang potong ya teman-teman Seperti ini Oke setelah PCB terpotong seperti ini Dan disini ada satu buah kapasitor yang berukuran 10V 22 mikro ya Dan disini kita akan kasih tanda menggunakan speeder ya teman-teman Disini adalah bagian negatif Dan yang panjang ini adalah bagian positif ya Supaya kita tidak salah pasang ya teman-teman Seperti ini Oke sebagai komponen tambahan Disini kita menggunakan IC regulator 78.5 Nah IC regulator ini mempunyai 3 kaki teman-teman Kaki pertama adalah kaki input Kedua adalah drone Dan ketiga adalah outputnya Nah selanjutnya kita akan pasang untuk IC nya Jadi kaki kedua mendapatkan negatif dari kapasitor Dan kaki ketiga mendapatkan kaki positif dari kapasitor Oke dan saya solder seperti ini Dan ini kapasitor bekas cabutan dari mesin charger yang tadi ya teman-teman Oke disini kita akan pasang positif menuju pada kaki pertama Yang ke satu dan negatif menuju pada kaki kedua dari IC 7805 Seperti ini ya teman-teman Kemudian kita membutuhkan sebuah kabel kurang lebih 20 cm Seperti ini dan disini kita akan pasang sebagai inputnya Yang positif mendapatkan yang pertama dan negatif mendapatkan kaki yang kedua Seperti ini ya teman-teman Oke setelah kita rakit dan hasilnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman Dan ini alat yang dinamakan penurun tegangan Dan jangan lupa disini kita pasti membutuhkan sebuah pendingin atau heating Supaya rangkaian ini agar tetap aman dan tahan lama Karena fungsi heating itu adalah sebuah pengantar panas ya teman-teman Seperti itu Oke dan jadinya seperti ini Jadi dengan alat ini kita bisa menurunkan tegangan dari 12 pol menuju pada 5 pol ya teman-teman Dan disini kita akan tes Oke disini kita akan tes menggunakan baterai 12 pol seperti ini Kita sesuaikan negatif menuju pada negatif Dan positif menuju pada positif dari kaki seperti ini Oke dan sekarang akan kita coba Disini kita akan coba dan akan kita ukur menggunakan apometer ya teman-teman Kita akan colokan menggunakan jack USB terlebih dahulu seperti ini Dan disini kita akan menggunakan apometer Oke disini skala mengarah pada 50 pol seperti ini Dan sekarang akan kita tes Apakah rangkaian IC7805 bisa menurunkan tegangan dari 12 pol ke 5 pol Dan ini hasilnya mantap Dan kita akan ukur untuk bagian baterainya Dan disini memang benar-benar 12 pol Jadi fungsi IC regulator 7805 ini fungsinya untuk menurunkan tegangan dari 12 pol hingga 5 pol ya teman-teman Seperti itu Dan sekarang akan kita tes menggunakan sebuah modul top 4056 seperti ini Apakah dengan rangkaian ini bisa mencarger sebuah modul seperti itu Oke dan sekarang akan kita coba Dan saya rasa ini berhasil ya teman-teman Oke dan ini sangat mantap Jadi dengan alat ini bisa dijadikan sebagai alat emergensi pada saat kita membutuhkan daya 5 pol ya teman-teman Oke dan ini sangat mantap Oke sekarang akan kita tes menggunakan sebuah baterai litium ya Seperti ini Oke kita sesuaikan negatif adalah negatif yang warna merah adalah bagian positif Oke dan ini menyala Artinya kita sudah berhasil bisa mencarger 5 pol Dari input 12 pol menggunakan hape motor seperti ini Ya ini sangat mantap ya teman-teman Dan sekarang akan kita tes menggunakan hape seperti ini Karena hape itu membutuhkan daya tangan 5 pol ya teman-teman Oke dan sekarang akan kita coba Apakah rangkaian ini bisa menyalakan hape Oke dan ini sangat mantap Namun disini tidak direkomendasikan untuk mencarger sebuah hape seperti ini Kenapa? Karena rangkaian ini tidak mempunyai sebuah IC protektor ya teman-teman Jadi tidak aman untuk mencarger sebuah hape seperti ini Dan ini hanya contoh saja Jadi hasilnya seperti ini ya teman-teman Oke mungkin sekian dulu video dari saya Semoga video kali ini bisa bernafasat dan berguna Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!